Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Sofi disini kita bertemu kembali Ini adalah video saya yang ke 419 Yang akan menjelaskan pelayanan promotif dan preventif atau PKP 6 Mulai video 406 dan seterusnya Kita akan membahas standar akreditasi klinik yang diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1983 tahun 2022 Nah sobat sehat kita bahas sekarang standar 3.6 pelayanan promotif dan preventif di video 419 ini Klinik menyediakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Penyelenggaraan pelayanan promotif dan preventif di klinik Sesuai dengan kebutuhan pasien dan masyarakat Serta mendukung program prioritas nasional Maka dilakukan pemantauan secara berkesinambungan Apa maksud dan tujuannya? Klinik menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif Sesuai dengan kebutuhan pasien dan masyarakat Serta mendukung program prioritas nasional Seperti Pemberian edukasi Baik secara langsung Ataupun menggunakan media komunikasi Seperti banner, leaflet, dan multimedia Kegiatan promotif dan preventif dilakukan pemantauan secara berkesinambungan Ada pun elemen penilaiannya ada dua tipi Pertama, ada pelayanan promotif dan preventif yang dilakukan secara berkala Kedua, ada bukti pelaksanaan dan laporan pelaksanaan program promotif dan preventif Nah Sobat Sehat Kita telah membahas pelayanan promotif dan preventif atau PKP 6 Di video 419 Kita akan bertemu di video 420 Untuk membahas pelayanan pasien risiko tinggi Dan penyediaan pelayanan risiko tinggi Atau PKP 7 Silahkan sampaikan masukan dan diskusi dari Sobat Sehat di kolom komentar Sampai jumpa lagi Semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih